MENDUAN MENYATU DALAM DOA DAN RUNGAN DERGATAL PORO KETOH RABO 28 SEPTEMBER BERSAMA SAYA ROMO PARJONO Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan, sabdamu adalah sabda kehidupan gekal, kami renungkan sabdamu dari injil suci Menurut Lukas 9 ayat 57-62 Sejenak kami hening menyadari kehadiranmu ya Tuhan yang bersabda kepada kami, bersabdalah ya Tuhan hambamu mendengarkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Sekali beristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan dan berkata kepada Yesus Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya Lalu kepada orang lain Yesus berkata, ikutlah aku Berkatalah orang itu, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku Tetapi Yesus menjawab, biarkanlah orang mati mengubur orang mati Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaanlah di mana-mana Seorang lain lagi berkata, Tuhan aku akan mengikuti engkau tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus Tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana Sahabat Yesus, saya tertarik pada reaksi-reaksi atas syarat kesediaan yang terpanggil Aku akan mengikuti engkau tetapi Dengan menyebut alasan-alasan yang masuk akal sebenarnya Namun Yesus tidak berkenan Jika iya, iya segera buat, jangan tunda-tunda Apa artinya itu? Bagi saya, jika saya yakin akan keputusan itu baik, indah, bermartabat, memuliakan Tuhan dan demi kebaikan sesama Maka buatlah sekarang, jangan tunda-tunda, jangan diulur-ulur Sebab, jika kita menunda, maka disitu kuasa-kuasa jahat berebut memenangkan siasatnya Hingga kita kalah dan mengurungkan niat berbuat baik Sekarang, mari kita hening sejenak dan bertanya diri Perbuatan baik apa yang perlu saya kerjakan hari ini? Perbuatan baik apa yang perlu saya kerjakan hari ini? Tuhan, kami ini anakmu Terima kasih atas sabdamu hari ini Saya akan mengerjakan yang kami yakini baik dan berguna bagi kami Dan bagi sesama Berkati kami Agar bergegas melakukannya Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Allah yang menguasa memberkati kita Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Zalam Mendoan Terima kasih telah menonton